Ya, kembali bersama kami pemirsa bayi malang yang tewas di tangan ayahnya sendiri ternyata dilahirkan dalam kondisi detak jantung lemah dan sulit bernafas. Dan bayi tak berdosa itu akhirnya meninggal dunia setelah sang ibu yang dianiaya oleh suaminya sendiri mengalami pendarahan hebat. Bayi keluarga maupun para tetangga korban tak percaya jika KD3 menganiaya istrinya sendiri yang tengah mengadung 8 bulan di rumah kontrakannya kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sempat nanya Suter begini Suter rumah sakit bersalin tuh Pakasdi Bapak tau istri Bapak kena benturan apa katanya. Gak tau dia bilang, saya sempet benturan sus, iya bu ini kena benturan saya bertanya nih Pakasdinya katanya. Dia bilang gak tau pak, terus kata suternya kamu jangan bohong ya saya boleh tau semua. Emang benturan apa sus, ibu saya bertanya suaminya dulu biar dia judul. Gak bilang tuh Pak, gak bilang sama depan, mungkin dia takut kali ya. Pelaku diketahui tega menganiaya sang istri karena menduga bayi yang dikandungnya bukanlah darah daging pelaku yang merobatkan buah perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Dengan kondisi perut sang ibu yang sudah penuh luka lebam akibat penganiayaan, bayi malang yang telah diberi nama Rido pun akhirnya harus terlahir prematur. Dengan kondisi mengenaskan di rumah sakit budi kemuliaan Kambir, Jakarta Pusat. Selain tidak bisa menangis seperti bayi normal pada umumnya saat dilahirkan, bayi malang itu bahkan mengalami lemah jantung dan kesulitan bernafas sehingga harus dimasukkan ke dalam tabung inkubator. Sayang, tiga hari menjalani perawatan, nyawanya tak tertolok. Pia kepolisian sektor Johar Baru membenarkan adanya KDRT dalam rumah tangga yang dilakukan KD kepada LN. Sementara pelaku yang merupakan ayah kandung sendiri telah diringkus tim pusar Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.